Intro Beginilah Isak Tangis, salah satu siswa SDN 007 Tanjung Redep yang berteriak histeris ketakutan saat hendak disuntik vaksin COVID-19 jenis Sinovac pada Senin pagi. Orang tua hingga Bupati Berau, Sri Juniarsih bahkan ikut menenangkan dan merayu agar siswa tersebut mau divaksin petugas. Bupati Berau, Sri Juniarsih mengatakan bahwa vaksinasi anak ini merupakan dosis pertama yang diikuti seribu anak dari total 33.000 anak penerima vaksin di Berau. Penyuntikan vaksin ini juga terbagi di dua sekolah yakni SDN 07 dan SDN 02 Berau. Para orang tua siswa semula mengaku ragu ketika anaknya akan divaksin. Namun setelah melalui sosialisasi dengan pihak sekolah, para orang tua menyetujui anaknya divaksin dengan bukti surat persetujuan orang tua dengan pihak sekolah. Ini vaksin untuk anak SD sebanyak seribu dibagi di dua sekolah. Ya seperti itu, mudah-mudahan bisa tutas hari ini. Untuk saat ini presentasi vaksinasi anak kita di Berau sudah mencapai berau. Baru di bawah 5 persen ya, belum sepenuhnya. Makanya kita coba untuk ini, dari 1.000 orang ke depan berapa lagi targetnya? Ya, totalnya 33.000. Oh, 33.000 berarti kalau 1.000 masih 32.000 lagi. Vaksinasi bagus sekali karena ini kan sebagai antisipasi kita. Untuk anak-anak dalam masalah sekolah pandemi kan. Jadi bisa terlindungi pak. Ada was-wasnya pak dengan anak-anaknya pak? Pertanya sih was-wasnya pak, karena kan uji cobanya kan pertama kali untuk anak-anak ini. Bisa-bisanya kan kita dewasa dan lansia. Sementara ini sudah disosialisasikan, kita langsung direalisasikan. Jadi ya, awalnya kewari sekarang sudah yakin gitu. Mengejar ketertinggalan, pemerintah Kabupaten Berau berencana akan memaksimalkan semua pihak untuk membantu mengejar target vaksinasi anak yang baru mencapai 5 persen, guna menghadapi pembelajaran tatap muka 100 persen. Dari Berau, Syaifuddin Zuhri, Ainyus, melaporkan. Syaifuddin Zuhri.